Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur yang ada di lemur Baraya-baraya yang ada di kota Jumpa lagi bersama saya Rizgif Ojasin Trail Fancy Anjur Pada saat ini saya sedang berada di kilometer 35 Tepatnya di kecamatan Parungkuda ya Saat ini saya berada di pagi hari Yang masih harusnya semangat-semangat Dalam menjalani hidup ya Ulah molorwaye jangan tidur terus ya Jangan tidur terus di pagi hari Karena ada yang mengatakan dalam sebuah ketanangan ya Jadi tidur setelah subuh itu Bisa mengwariskan kepada kepakiran Katanya menurut keterangan Ya pokoknya Pokoknya Yang ada dimanapun Jangan tidur setelah subuh ya Kecuali lah Terkecuali Terkecuali ya Terkecuali Dari jam 7 malam Sudah Isa tidur Tidak ada aktivitas apapun ya Eh habis subuhnya nambah lagi Edding lagi tidurnya Wah bahaya wak Jangan sampai seperti itu Itu mengwariskan kepada kepakiran Katanya Akhir lagi saya saksikan Mas Santrin wak Pokoknya Selamat menyaksikan saja Bagaimana Kak Pangrango 389 Yang dari arah Sukabumi Menuju kota Bogor Ya syukur-syukur Kalau saya di dadahan Sama masinisnya wak Hal yang paling saya Menyenangkan Yang paling saya senangi adalah Pada saat masinis Ketika saya hunting Di dadahanku masinis Wah paling Atoh paling senang sekali wak Selamat Menyaksikan Pasti disini ya Kereta api selalu menyembunyikan S35 S35 itu lah Sembo yang 35 Kelaksonnya Untuk memberikan peringatan Ya peringatan Segini bahwa kereta Sudah nyampai Di dekat Stasiun Perlu diketahui Bahwa disini itu Merupakan batas Wilayah Resot Jalan Rail Berada di Kilometer 35 Tuh Bisa percaya Ada tunggulnya disini Tunggulnya apa ya Batas Ciri ya Tandanya 35 plus 0 Jadi disini pas Kilometer 35 Dari arah Bogor Perlu diketahui Bahwa disini itu Parungkoda Batas wilayah Resot Jalan Rail Kereta Api Di kilometer 35 Jadi dari arah Bogor Menuju Parungkoda ini Kita berada di Kilometer 35 Plus 0 Kalau kemarin Saya Hunting Dan Selain hunting Kemarin Melihat perkembangan Jalur double track Atau jalur ganda Di Cicurug Itu berada di Kilometer 25 Sekitar Darah Cibabar Tepatnya dekat Rumahnya Kang Dadang Yang Kang Dadang Dari Cicurug Yang sekarang rumahnya Di Cibiru Bandung Itu berada di Kilometer 25 Jadi kalau dari sini Dari sini Tepatnya disini Sampai Cibabar Cicurug Kalau jalan kaki Mungkin tidak berhenti-berhenti Sekitar 3 jam Atau 2 jam setengah Juga nyampai Dari sini ya Dari batas wilayah ini Oke Ikuti terus ya Nanti bagaimana Keapang Rangonya lewat Hei Kawat sudah Oyag Sudah Uner ya Sudah Naunt eh Ya pokoknya Dari sana tuh Dari Kepala stasiun Sudah dibolehkan Tapi untuk masuk Di wilayah ini Tuh bisa dilihat Uner-unneran Oyag-oyagan ya Si kawatnya tuh Nah Kalau kawat sudah Oyag-ge Berarti Sudah dibolehkan Kereta api Untuk masuk Ke stasiun Yaitu Araroyagan Oyag-ge Dalam bahasa Indonesia Uner Apa ya Bergetar lah Gitu ya Jadi Inilah Oke orang Tinggal liwkan Kereta yang lewatnya Ada juga Yang sengaja Setiap pagi Yang lewat sini Rel ya Orahlaga Ya Masyarakat Sekitar sini ya Saya sambil Mengabadikan aja sedikit banyaknya di daerah cicuruk ini eh cicuruk parung kuda ini disini nih nanti kalau sudah jadi double track ya ini kemungkinan rumah kanan kirinya ini akan habis ya akan tidak seperti ini saya akan mengabadikan nanti yang lebih edisi khususnya di tracking saya dari parung kuda mungkin sampai Cibadak atau nanti dari parung kuda sampai cicuruk saya akan tracking sengaja ya kalau ada waktu insya Allah ya oke akan kita bahas di edisi khusus tongkat mana-mana pokona tunggulan terus channel Yassin Aksi Indosiar 2016 semboyan 35 sudah dibunyikan ya tuh kereta sudah mulai datang di sekitar sini parung kuda di kilometer 35 ya batas wilayah mantap pak di datahan kemas ini selalu di datahan kemas ini sudah melewat di kilometer 35 ya kereta api pangrango 389 yang dari sukabumi menuju Bogor ya demikian yang bisa saya sampaikan mengenai KA pangrango 389 yang dari Bogor sukabumi mudah-mudahan ada manfaatnya tadi di datahan kemas ini semenit atau hal yang paling menyenangkan saya itu adalah di datahan kemas ini wae lamun kerhanting hee hee dede haturnuhun jangan lupa like comment and subscribe-nya wae hee hee dede sub indo by broth3rmax